Nah ini berani bermimpi meski pandemi ini ada gambar Pak Gubernur Ganjar Pranung. Katanya Pak Ganjar ini ketemu abe, benar itu. Sahabat Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Episode kali ini di SD Kristen Terang Bangsa bersama 30 anak hebat yang baru saja mana bukunya, tunjukin-tunjukin tuh, baru saja menerjikan buku berani bermimpi, maski pandemi. Nah sebelah mas Golagong, siapa namanya? Siapa namanya? Yang keras lah, tapi, abe, panggilnya abe, sebelah kanan saya, kepala sekolah yang keras Pak. Kepala sekolah SD Kristen Terang Bangsa, Aileks Rahman Purnawan, halo. Halo, nah itu kewajaran apa itu Pak sekolah. Pak, bagaimana nih ketika buku ini terbit, kaget apa enggak? Iya sih, jadi anak-anak ini merasa, satu, karena pandemi mereka tuh bosan gitu. Karena bosan bagaimana kita sebagai pendidik memfasilitasi untuk anak-anak tetap berkarya. Oh, coba nanti lu tanya dulu, lu kamera muter. Bosan apa enggak selama pandemi? Bosan! Bosan bener-bener. Ya, jadi dalam pandemi bisa berkarya walaupun anak-anak di rumah. Karena anak-anak di rumah juga bisa namanya menulis dan tetap bisa membaca. Nih sekarang ke abe, abe ini saya baca di bukunya. Coba ambil sih bukunya sini, anterin satu dong bukunya. Nih, ini nih yang ilustratornya tadi tuh, yang mahasiswi desain komunikasi visual namanya lupa. Nah ini berani bermimpi, meski pandemi ini ada gambar Pak Gubernur Ganjar Pranu. Katanya Pak Ganjar ini ketemu abe, bener itu? Iya, betul. Betul ya? Iya. Nah, enggak takut itu ketemu? Iya, takut sih. Takut sih? Iya. Dan itu abe tulis ya di sini ya? Coba ceritakan. Jadi dulu kan saya pernah bermimpi untuk bertemu Bapak Gubernur gitu. Kemudian kira-kira bulan Mei tahun lalu itu jam 9 malam, saya tiba-tiba dihubungi oleh Humas dari Bapak Gubernur Humas Provinsi untuk besok jam 11 siang Pak Gubernur ingin bertemu dengan abe di kantornya. Oke, gitu ya? Senang menulis ini? Iya. Senang ya? Oke, sekarang Mas Bulagong mau bertanya ke penulis lain ya? Kesini yang ngelanggung. Yang ngelanggung ya? Sebutin namanya siapa? Olivia Rifani. Itu kesana ke kamera. Felicia Rifani. Olivia? Felicia Rifani. Felicia Rifani. Felicia Rifani. Ceritanya apa di buku ini? Jadi dulu aku tuh pengen jadi dokter, akhirnya aku membuat cerita ini benar-benar aku bisa menolong orang lagi. Ceritanya pengen jadi dokter agar bisa menolong orang. Emang banyak orang susah, lihat sana tuh. Banyak orang susah ya di rumah, di dekat rumahmu. Ada orang susah? Iya. Oh mau menolong orang sakit, bukan menolong orang susah ya. Hebar nih bukunya ya. Ya, semangat ya. Sekarang satu lagi. Yang mana? Padahal yang enggak kurus yang mana ya? Ini. 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 Nama kamu siapa? David Joshua. David Joshua. David and Golia. Pernah denger kan cerita itu? Pernah. Pernah ya jadi David si kecil bisa mengalahkan raksasa Golia. Jadi kamu bisa mengalahkan rasa bosan di sini ya. Apa judul yang kamu tulis? Perjuangan patah tulang. Perjuangan patah tulang? Iya. Coba ceritakan. Kamu udah baca itu? Dulu saat tahun 2021 pas hari Jumat saya kan mau ke Jakarta. Iya. Pagi-baginya saya buang sampah tuh. Oh iya buang sampah. Terus? Buang sampah. Pas-pasan rumah saya tuh kenurun dulu. Iya. Pas itu juga grimis hujan. Iya. Sebenarnya saya kepleset. Wah. Jadi itu kaki saya tuh kayak ketindihan kaki satunya gitu. Oh ketindihan sampah? Tidak ketindihan badannya sendiri. Oh badannya sendiri? Iya. Terus? Patah? Patah. Ketindihan badan sendiri patah terus diurut? Dipijat? Tidak. Kan saya itu jatuh tuh keras. Oke. Nah terus tetangga saya berjudulannya dokter gitu. Dan akhirnya saya dibantu. Pertolongan pertama dinyuruskan dulu tolangnya. Supaya nggak segera dan semakin parah. Akhirnya papa saya dibawa ke rumah sakit. Dia kerja. Nah akhirnya saya dinyatakan patah. Patah tulang? Patah tulang. Tapi sembuh sekarang? Sembuh. Sembuh. Tepuk tangan loh. Hei. Kembali lagi. Oke. Sahabat Kolegon TV. 30 anak dari SD Kristen. Terang bangsa kota Semarang. Melawan rasa bosan. Dengan menulis cerita. Berani bermimpi. Meski pandemi. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia seluruh Indonesia. Juga melakukan hal yang sama. Jangan menyerah. Pandemi Covid-19 boleh ada. Tapi kita tidak boleh menyerah. Yuk salam literasi. Berada doang bersama BUMU. Berada doangku. Gelhosi. Berada doangku. Kelarangan? Sabarang Tri troops. Berada doangku. Berada doangkuan. Berada doangkuan. Mati P soient. Terima kasih.